Sejak seringnya terlihat bersama di sebuah acara televisi dan juga dalam proyek film di media sosial seperti Youtube, Deddy, Corbusier, dan Chika Jessica memang terlihat semakin memiliki kedekatan khusus layaknya seseorang yang sedang menjadi kasih. Bahkan ada beberapa tanggapan miring dari para publik mengenai hubungan mereka adalah sebuah settingan untuk menaikan popularitas. Untuk itu kemarin Deddy juga Chika mengklarifikasi mengenai hubungan mereka bahwa kedekatan mereka memang benar adanya dan bukan sebuah settingan. Belum ada yang gantung, kan tadi saya bilang, saya tidak ngebuat settingan untuk sebuah film. Kalau ditanya hubungan saya sama Chika, seperti apa ya, kita ngejalanin aja. Nggak ada, kayaknya saya udah terlalu, ya gue tuh udah patuh ulup gitu, nggak ada kata-kata jadian dan sebagainya. Kita jalan-jalan, model bule, jalan-jalan, kawin-kawin, cerai-cerai, putus-putus, jadian lagi, jadian lagi. Menjaganya, menjaganya ya, ya gimana ya, nggak ada yang dijaga juga sih sebenarnya karena nggak ada masalah juga. Kita jalanin secara profesional pengerjaan sama pekerjaan. Kalau buat saya sama Chika, gini saya memang selama ini nggak pernah ngumbar juga karena saya nggak suka. Saya tahu kalau saya muncul di infotainment sering-sering, pasti rating dan sharing saya naik, saya tahu. Dicari-cari, masuk akun, bosif, dan sebagainya itu saya tahu. Tapi, aduh gue udah kekuatan kali ya untuk begitu ya. Dan saya punya kelas yang beda lah dengan mereka. Tapi kalau memang lagi kebetulan begini, lagi berdua, saya juga nggak pernah untuk tidak menjawab. Bisa menjadi kekasih Dedy Korbusier, bagi Chika juga mempunyai kebanggaan. Di mana dirasakan oleh perempuan kelahiran Bandung itu, Dedy bisa merubah dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang sangat berlebihan. Lalu bagaimana dengan Dedy sendiri melihat seorang Chika? Ya, intinya saya meng-rem kecicilan dia lagi. Ya, kalau dulu gitu, lihat ya, kayak kecicilan, terus ingin secewek begitu, gitu kan. Kayak, ih, nggak malu kok, misalnya gitu. Pas dipikir-pikir, oh iya ya, ih, malu, ih gitu kan. Coba kalau jadi cowok, terus lihat cewek kecicilan gitu, ngomong-ngomong ini, ya lucu sih. Coba gitu, gitu sih, kayak, iya jadi agak ngerem yang hal-hal yang harus aku lakukan saat itu yang benar-benar kayaknya di luar, apa ya? Intinya mengeluarkan dia dari lingkungan yang menurut saya tidak baik. Yang menarik adalah banyak yang bisa digali dari seorang Chika. Jadi, saya ketika melihat dia, oh ini cewek, lucu, begini, 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 begini. Tapi ternyata, ternyata banyak yang bisa digali, banyak yang bisa digali, dan dia punya keinginan untuk mengeksplor hal tersebut. Dan, dia juga, berubahnya juga banyak banget, ya. Walaupun ada beberapa hal yang mesti dipecutin dulu sih. Lalu apakah hubungan yang Deddy dan Chika Jelani ini akan dibawa sampai ke jenjang pernikahan? Dan apakah dari kedua orang tua mereka juga sudah merestui hubungan mereka ini? Merit, oh Merit, oh Merit mah gampang lah. Merit mah nggak? Kalau, kalau, kalau cocok mah, jahankan Chika. Siapa juga nggak mau? Ini Merit, bukan sama kamu. Dia nanyanya Merit, dia nanya ngomong kamu kok. Sebut nama dong gitu. Oh, Cija. Saya nggak mau sesumbar lah Merit, kapan, begini, kapan. Dan, buat saya masih banyak yang harus disesuaikan, gitu. Masih banyak yang harus disatukan, pola pikir, dan sebagainya. Dan, ya kalau mereka mau mendoakan, ya doakan mah silakan ya. Namanya doakan, masih baik-baik gitu ya. Kalau saya sama Chika, jalan, dan sebagainya, apa segala, saya dekat sama Chika. Dari orang tua, nggak ada masalah ya. Iya, pastinya ya udah, udah tahu dan ya udah. As long as you have been my dadah.